Musik Pada Mampu, merupakan salah satu fokus pengabdian pemasyarakatan dari Lions Club Internasional Distrik 3072 di dalam pendidikan dan pelayanan anak jadi itu merupakan salah satu fokus kami di antara fokus-fokus yang ada yang kita laksanakan sebagai bentuk pengabdian kemanusiaan kami yaitu dalam pendidikan dewasa ini kehadiran komputer dan jaringan internet merupakan hal yang vital sangat diperlukan di era pandemi ini pada saat yang lalu kita dituntut menjadi SDM harus sesuai dengan 4.0 namun pandemi ini kita dipaksa semuanya pihak utamanya siswa anak sekolah harus melakukan dengan melakukan pembelajaran melalui daring atau online dimana kondisi ini tidak semuanya bisa diikuti oleh seluruh elemen masyarakat khususnya bidan pendidikan yang saat ini menjadi fokus kami adalah kepada tadi sekolah-sekolah SD melalui internet anak dapat mengakses ilmu tanpa batas dan melalui komputer anak-anak akan mendapat kemudahan untuk mengakses pengaturan tanpa batas tentunya dengan didampingi para bapak ibu guru karena itulah pemilih pelayanan anak Lions Club Internasional Distrik 307 B2 telah memprogramkan untuk membantu anak-anak Indonesia melalui pendidikan berkansir IT kita akan melakukan Lions Club Internasional Distrik 307 B2 untuk menyampaikan informasi tak terhindar dengan disurpa penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Direktur PT Matahari Sakti yang tidak menjaga menjaga ketua Komite Pelayanan Anak di Lions Club Internasional Distrik 307 B2 Lions Uspita Dewi Priyadi yang telah berkenan membantu pendidikan anak-anak Indonesia dengan menyumbangkan perangkat komputer dan jaringan internet lengkap dengan perlatannya kepada SD Angkasa SD Kartika 4 SD Hantua 1 semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan sama belajar anak-anak Indonesia selamat menikmati selamat menikmati ke SD SD baik SD yang di lingkungan Yayasan Angkatan Darat Yayasan Angkatan Lor dan Angkatan Utara ini bantuan dari Lions Club dengan kerjasama dengan komite pelayanan anak yang di pelayanan mata kami halaman kami komite ini bisa mencerdaskan aset-aset negara ini ini adalah generasi-generasi yang harus cekas dan harus bisa memuasai IT supaya lulus dari SD dia sudah bisa menguasai IT-IT dengan harapan kedepannya anak-anak ini bisa cekas kita adaptasi kebiasaan baru semua serba yang dulu offline sekarang melalui virtual jadi ruangan itu menjadi alat carana untuk mengakses pembelajaran anak-anak disini dan saat ini bahwa sarana-prasarana yang sangat dibutuhkan secara vital oleh proses pendidikan sekolah tingkat apapun baik SD SMA semuanya adalah ruangan komputer yang layak yang mampu memberikan kelancaran bertugas belajar-belajar untuk guru maupun para muridnya kebutuhan kita inilah yang ditangkap oleh Lions Club Distrik 307B2 kami ini ada di Distrik 307B2 dan saat ini berada di Komite Pelayanan Anak karena anak itu adalah masa depan bangsa yang proses pembelajarannya tidak boleh mandat dan harus difasilitasi kita pernah tahu di daerah tertentu mereka tidak bisa mengikuti karena sarana personal yang kurang ya HP yang tidak ada apalagi komputer nah itulah yang menyetuskan sehingga di tempat pembelajaran ini maka anak bisa secara bergantian melakukan aktivitas pembelajaran gurunya aktivitas juga memberikan pembelajaran tidak tepat sasaran ya kita melalui Lion Club Internasional ya Lion Club Surabaya dari Komite Pelayanan Anak kita memberikan bantuan komputer ini dalam masa pandemik ini sudah tepat sasaran dan bisa membantu anak-anak sekolah supaya tidak tertinggal pelajarannya terutama banyak anak-anak yang masih ada yang belum punya sarana yang komplit itu kan belum berubah sekolah di rumah saja iya sekarang kebanyakan kan masih sekolah di rumah termasuk anak cucu saya juga demikian jadi saya pikir komputer itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran anak-anak di masa sekarang ini semoga pandemi segala berakhir di sana anak-anak bisa normal kembali kebetulan dari pusat saya PT Matahari Sakti juga ada program ISR jadi kita sudah kerjasama cukup waktu yang lama jadi ini sudah sebelumnya sudah pernah kerjasama dalam bentuk lain selamat menikmati Terima kasih.